Hai hai Pinat Gengs! Yang pertama, aku mau ajakin kalian buat ngeliat hukuman biola leher atau nak violin yang ada pada abad pertengahan di kawasan Eropa, guys. Alat hukuman yang berbentuk mirip biola ini dapat terbuat dari baja dan kayu dengan dilengkapi engsel serta kunci pada bagian depannya. Ketiga lubangnya sendiri dibuat khusus untuk memasukkan kepala dan pergelangan tangan para terpidananya, guys. Wih, jadi mirip kayak dipasung gitu ya, tapi hanya kedua tangan dan lehernya aja. Nah, hukuman ini tuh biasanya diberikan ketika ada orang yang ketahuan bertengkar dan berkelahi, guys. Nantinya orang-orang itu akan diarak dengan menggunakan alat ini. Ya emang sih, nggak bakal sampai membunuh orang-orang bersalah, tapi kalau tangan dan leher kalian dipasung kayak begitu, pasti pegal dan bisa mati rasa ya. Jadi, jangan dianggap sepele ya. Buat yang pernah nonton film Too Fast to Furious 2003, pasti nggak asing dengan adegan interogasi menggunakan seekor tikus yang diletakkan pada perut seseorang, kemudian menutupnya sehingga nggak bisa keluar. Ternyata, adegan tersebut terinspirasi dari metode hukuman mati zaman dahulu, loh, guys. Wih, dih, aku nggak bisa ngebayangin kalau ada di posisi gitu, deh. Jadi, hukuman penyiksaan dengan tikus tersebut menggunakan tikus yang diletakkan dalam kandang kayak begini. Nantinya, kandang dari bahan logam itu akan dipanaskan sehingga tikus tersebut akan menggila dan berusaha melarikan diri, guys. Tikus pun mulai menggali satu-satunya permukaan lembut yang dapat ditemukan alias perut korbannya, nih. Waduh, sadis banget ya, guys. Berikutnya ada rak penyiksaan yang digunakan sebagai hukuman atas berbagai tindak kejahatan dan juga sebagai alat penyiksaan dalam interogasi, guys. Dalam aplikasinya sih, nggak ada hukuman khusus yang mengharuskan seseorang berakhir pada rak penyiksaan ini. Hukuman yang berkembang di abad pertengahan ini lebih banyak digunakan untuk mencari informasi dari orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan serta pengkhianatan, guys. Hmm, kalau begini pasti sering disalahgunain, ya, gengs. Jadi takut, deh. Rak penyiksaan ini umumnya terbuat dari kayu persegi panjang yang memiliki roller pada bagian atas dan bawahnya. Nantinya, orang-orang yang akan dihukum akan diikat kaki dan tangannya pada bagian tersebut. Lalu, roller itu akan diputar sehingga tangan dan kaki korban akan ditarik ke atas dan ke bawah. Hukuman ini dapat menyebabkan tulang dan bagian sendi orang-orang yang disiksa tersebut menjadi patah dan juga lepas, guys. Aduh, nggak kebayang banget ya rasa sakitnya kayak apa. Aku jadi nggak bisa berkata-kata deh ngebayanginnya. Ngomongin tindak kejahatan, korupsi mungkin jadi salah satu momok berbahaya yang telah ada pada zaman dahulu. Pada masa Mesir kuno, hukuman bagi koruptor bisa dibilang cukup sadis nih, gengs. Dibanding zaman sekarang, yang dibui beberapa tahun aja, terus malah dapet remisi karena berkelakuan baik. Nah, hukuman bagi koruptor pada masa itu bisa berupa mutilasi, dijadikan budak, dicambuk, dan juga penjara yang sangat mengerikan nih. Mutilasi dapat dilakukan pada pejabat yang ketahuan mencuri dan mengutil uang rakyat, guys. Bagian tubuhnya dipotong, lalu mereka akan dijadikan budak serta didenda sejumlah uang. Widih, kalau gini sih pasti mikir ribuan kali nih buat korupsi. Kalau aku, fix nggak bakal berani-berani deh kalau jadi pejabat di masa itu. Hukuman cambuk juga diberikan 100 kali cambukan tanpa berhenti lho. Selain itu, penjara di zaman Mesir kuno juga berbeda nih dengan penjara yang kita kenal sekarang yang terbuat dari jeruji besi, guys. Karena penjara pada zaman Mesir kuno dapat berupa sumur yang dalam dan juga gelap. Para koruptor akan masuk ke sumur tersebut dan dipaksa untuk bertahan hidup, bahkan nggak jarang beberapa di antaranya mati karena tak mampu selamat. Weleh, weleh, aku jadi merinding banget nih dengan hukuman mengerikan kayak gitu. Beruntung banget nih koruptor yang hidup di zaman sekarang ya, gengs. Terakhir, kita beralih ke hukuman dengan metode meneteskan air ke kepala dari China yang berkembang pada tahun 1600-an. Mungkin meneteskan air ke kepala terdengar seperti bukan hukuman yang menyakitkan ya, guys. Tapi tunggu dulu sebelum kamu tahu fakta kalau korbannya bisa gila karena hukuman ini lho. Wah, emang seseram apa ya? Jadi penasaran? Metode penyiksaan air ini dilakukan dengan menahan seseorang di tempat sambil perlahan-lahan meneteskan air ke wajah. Dahi atau kulit kepala mereka, tetesan itu ternyata dapat membuat orang menjadi cema saat mencoba mengantisipasi tetesan air tersebut, guys. Nantinya, para korban akan menerima hukuman tersebut dengan durasi bisa mencapai dua hari. Itu sebabnya hukuman ini nggak bisa dianggap main-main, guys. Hmm, kalau aku pikir-pikir iya juga ya. Kepikiran aja nih buat bikin hukuman out of the box kayak gini. Nah, guys, itu tadi informasi tentang hukuman pada zaman dahulu. Kalau menurut kamu, hukuman mana nih yang bikin kamu merinding? Coba deh komen di bawah ya. Oh iya, kalau kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.